Ratusan warga dan pedagang di lokasi wisata Gunung Tangkuban Parahu, Bandung Barat menggelar sholat istisko dan istigosa Senin Siang. Kegiatan digelar bertepatan dengan 1 bulan erupsi Gunung Tangkuban Parahu yang hingga kini masih berlangsung. Ratusan warga dan pedagang yang biasa berjualan di lokasi wisata Gunung Tangkuban Parahu, Bandung Barat menggelar istigosa dan sholat istisko. di depan pintu masuk lokasi wisata Gunung Tangkuban Parahu. Sholat istisko merupakan sholat sunnah yang danjurkan dalam ajaran Islam untuk meminta turunnya hujan. Usai sholat, warga pun menggelar doa bersama dan istigosa. Pelaksanaan istigosa dan sholat istisko bertepatan dengan 1 bulan erupsi Gunung Tangkuban Parahu yang hingga kini masih berlangsung. Erupsi Gunung Tangkuban Parahu pertama kali terjadi pada 26 Juli 2019. Dari pantauan petugas pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi PVMBG, pada Senin siang erupsi Gunung Tangkuban Parahu mulai menurun meski statusnya masih berada di level 2 waspada. Dari catatan PVMBG saat ini, semburan abu vulkanik hanya menyembur setinggi 15 meter, sementara hembusan asap setinggi 100 meter dari kawah gunung. Meski menurun, petugas terus memantau karena dikhawatirkan erupsi masih pluktuatif.